Pemirsa pemerintah Provinsi Jambi kembali berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang kesepuluh kalinya pada tahun 2022 atas pemeriksaan laporan keuangan daerah pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021. Hal ini telah mencerminkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi konsisten dalam menyajikan laporan keuangan sehingga Gubernur Jambi Al-Haris bersama pemerintah Provinsi Jambi berhasil mempertahankan opini WTP untuk kesekian kalinya. Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih peredikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang kesepuluh kali dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia yang menunjukkan konsistensi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyajikan laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Al-Haris pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Jambi tahun anggaran 2021 bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Provinsi Jambi selasa 24 Mei 2022. Al-Haris mengatakan opini WTP merupakan buah dari kerja keras semua perangkat daerah. Dirinya sangat mengapresiasi semua perangkat daerah pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh jajaran atas kerja keras dan kerjasama dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Al-Haris minta semua kepala perangkat daerah dan jajaran terus bekerja lebih baik dan lebih sinergis lagi manakala ada kelemahan dan kekurangan tahun ini harus diperbaiki untuk tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya supaya kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi lebih baik lagi. Setelah hari ini kita sudah menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD dan dari laporan yang kami susun kepada BKRI dan sudah diperiksa, juga cek lapangan tentunya maka sudah dinilai oleh BKRI dalam Masjid Jambi dengan nilai WTP. Nah namun tentu ada berapa catatan-catatan yang kita anggap ini penting untuk kami menanjuti. Artinya adalah WTP ini tidak serta meretak kita bangga gitu kan. Tapi ada rekomunasi BKRI yang perlu pemerintah menanjuti guna ke depan untuk perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Itu saya minta OPD semuanya, tidak usah bangga hati, tapi kembali kita untuk menyusun laporan keuangan yang terbaik ke depannya. Alharis menuturkan dalam pelaporan tersebut, pemerintah Provinsi Jambi tentunya juga membutuhkan bimbingan dan supervisi dari BPK agar laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah dan tentunya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlagu.